Assalamualaikum, halo guys, selamat datang kembali di youtube channel Buku Risto Kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa, bahan sadannya hasil istimewa Kali ini aku mau bikin mochi strawberry anti gagal Ini aku bikin pertama kali yang model begini Anti gagal re, ini diisi pake krim sama strawberry Jadinya cantik banget, bisa untuk ide jualan re ya Tuh, bagus banget kan Dan ini kulitnya super lembut, kenyal, isiannya lumer, stroberinya seger Mantep banget re, ini kalian coba jualan pake resep ini dijamin laris manis Ini rasanya enak banget re, kayak mochi-mochi yang dijual-jual gitu re Tuh, kulitnya juga bagus banget Langsung aja mari kita membuat ya Tepung ketannya kita sangrai dulu ya Biar ibu-ibu yang komen itu biar gak bilang mentah-mentah Yaudah disangrai aja Padahal yang kemarin juga udah aku sangrai ya Cuma gak aku videoin ya Kalau udah disangrai seperti ini Kalian dinginkan dulu ya Bisa disimpen di toples Di baskom kita siapkan 12 sendok makan tepung ketan Atau setara 120 gram Tepung maizena Ini tepung maizena nya gak usah disangrai ya 3 sendok makan Gula pasir 2 sendok makan Garam setengah sendok teh Kita aduk sebentar Baru kita tuang Susu cair strawberry 12 sendok makan Kalau kalian gak punya susu strawberry Punya susu biasa Kalian tambahkan Pasta strawberry sedikit ya Atau pewarna merah gitu Tapi paling gampang sih Pake susu strawberry aja ya Kita aduk sampe rata Kemudian kita pindahkan ke Wadah anti panas Ini kita saring ya Biar adonannya nanti Lembut Gak ada yang bergerin Di tepungnya gitu loh rek Kalau udah Ini kita tutup plastik wrap Gak ditutup juga gak apa-apa sih Ini kita kukus 20 menit Api sedang ya Kalau pake plastik wrap Ujungnya dibolongin gini ya Biar gak Ngelembung gitu Ini udah mateng Warnanya bakal lebih gelap Rek ya Kalau mateng ya Dikukus Kita pindahkan ke Bascom yang agak gede gitu Kemudian Ini kita Kasih Satu sendok makan Mentega Aku pake blue band ya Kemudian ini kalian uleni aja Sampai menteganya itu Menyatu dengan adonannya Rek ya Ini lumayan lama ya Kalian bisa pake mixer Bisa pake tangan Bisa ditarik-tarik Bisa pake spatula Terserah Untuk isiannya Disini aku pake Whipped cream Secukupnya aja Ini whip cream cairnya Atau kalian bisa pake Whipped cream bubuk Tinggal di mixer aja Sampai mengembang Selalu rek ya Aku pake mixer dari Mito Ini hand mixer terbaik Mereka sih MX200 ya Ini low watt Powerful Ada 5 speed Kecepatannya Itu loh rek Keren banget Pokoknya rek Dan ini Dapet 2 kepala Yang buat Bolo gitu Sama buat Roti ya Ini low watt Dan kalo mixer Pake mixer ini Yang biasanya kayak 10 menit 7 menit Disini cuma 4 menit 5 menit gitu rek Setengah Lebih menghemat Setengah waktu Dari yang harusnya gitu Karena dia kecepatannya Sampai 5 ya Jadi bener-bener Powerful gitu loh rek Langsung mengembang Langsung Mantep Pokoknya rek Ini awet banget Udah aku pake bertahun-tahun Selanjutnya Whipped creamnya Kita kasih selai Strawberry Secukupnya Sesuai selera aja ya Lanjut Ini kita aduk lagi Kita mixer Sampai tercampur Nanti kalo Whipped creamnya Split gini Pecah gak apa-apa rek Karena nanti juga Diisi ya rek ya Kita siapkan Telenan gini Kita taburi pake Tepung ketan Yang udah disangrai tadi rek ya Kemudian kita ambil adonan Kita gilas-gilas Sampai tipis Ini gak terlalu lengket rek ya Apalagi kalo udah ditaburi Pake tepung ketan Ini gak lengket sama sekali rek Tuh Hasilnya bakal bisa bagus Tipis Tuh Sampai transparan gitu ya Tapi gak mudah rope rek Karena ini gede banget Ini mau aku Iris ya Aku bela jadi 2 Karena ini lumayan gede Atau kalian Ngegilasnya Secukupnya aja rek Untuk cetakannya Disini aku pake Seperti ini Kalian bisa pake Apapun yang kalian pikirkan ya Pokoknya diakal aja rek ya Kemudian tinggal Di Seperti ini loh Ya Ya Dicetak seperti ini Terus Diisi pake Whipped cream Yang udah ada Selai stroberinya Setengah dulu Kemudian mau aku isi Selai stroberi Lagi Kemudian diisi pake Whipped cream Lagi Boleh kalian kasih Stroberi Seger Boleh Full whipped cream Doang Boleh kalian kasih Es cream Terserah ya Tinggal dirapikan Dirapetkan Atasnya Seperti ini Kalau awal-awalnya Bentuknya gak rapi Gak apa-apa rek Pasti bisa dirapikan Karena dia lentur kok Tinggal seperti ini Nah Seperti ini Ujungnya digunting ya Nanti hasilnya Bakal Seperti ini Ini aku pertama kali sih Membentuk moci Seperti ini rek Walaupun agak Gak terlalu bulat gitu Tapi lumayan ya rek ya Ini aku mau contohkan lagi ya Udah tipis Dicetak seperti itu Dikasih isian krim Dikasih Selai stroberi Ditutup pake krim lagi Kita ambil ujung-ujungnya Atasnya Kita raketkan Nah Seperti itu Diputer-puter Digunting Sisanya Ceng-ceng Udah jadi Ini nanti lengket ya Kalo lengket Tangan kalian Kalian lapisi pake Tepung ketan aja Tinggal atasnya Ditoping Pake Stroberi seger ya rek ya Tuh Jadinya bagus banget rek Ini kalo buat Dijualan mah laku banget sih Ini sih Mumpung lagi Hype ya Mumpung lagi rame gitu Mantul banget rek Tuh Jadinya bagus banget Stroberinya yang seger ya Secukupnya aja Tuh Udah jadi rek Mochi Stroberi Ini yang Beneran mochi Stroberi ya Ini bukan Mochi Bites Ini yang ada isiannya Super Lembut Kenyal ya Mochinya Mantep pokoknya rek Kalian coba juga rek ya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like Share Dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye selamat menikmati